Oke teman-teman Sekarang kita tinggal menjumpainya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan masak sosis ya teman-teman Atau menggoreng sosis ya teman-teman ya Untuk jajanan camilan Sore hari Atau untuk sekedar buat teman ngopi ya teman-teman ya Pertama-tama kita gunting dulu ya teman-teman Kita keluarkan Terus kita taruh di tempat Piring atau mangkok Untuk yang muda pota ini nanti kita potong lagi ya teman-teman ya Kita potong dulu Setelah situ nanti kita potong-potong lagi ya Dan segitiga itu kebanyakan ya Biasanya segitiga Sebenarnya kalau mau dipotong Sekipat atau kotak Juga boleh teman-teman tergantung selera kita ya Kali ini saya akan mencoba potong segitiga ya teman-teman Kayaknya lebih menarik segitiga ya Untuk satu kotaknya kita Jadikan tiga ya teman-teman ya Kalau kita jadikan dua kayaknya ketebalan Kalau yang untuk dijual biasanya Dijadikan Empat ini teman-teman ya Kalau untuk dijual lagi Kalau yang masih lengket Kita juga harus melepaskan satu-satu teman-teman ya Ini lengket akibat Dingin di dalam glukos Di dalam freezer Nah kalau sudah kita potong-potong Kita siapkan Langsung kita gureng ya teman-teman ya Jangan lupa komponnya Apinya enggak Apinya api sedang aja ya Enggak terlalu panas Biar mudah nanti Dalamnya juga matang Jangan lupa Dipulak balik Adi osek-osek Adi osek-osek Dipulak balik ya teman-temannya Biar enggak gosong Apinya enggak kecilin Kalau tidak lupa panas Kalau sudah pas ya sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Kayaknya sudah matang ya teman-teman Sudah agak kecoklatan kita Entas Kita lanjutkan lagi Penggorengan yang kedua ya teman-temannya Sisanya tadi Jangan lupa apinya terkontrol Jangan terlalu panas Tapi enggak sedang aja Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ntar ingin ngicipi nih teman-teman Baunya sudah Baunya sudah Sudah agak kecoklatan Sudah agak di sini kita persiapkan Saus ya teman-teman Kita saunya pakai saus Sudah jadi Terus kita tambahkan sambal Sambal bawang ya teman-teman Kita tambahkan kecap sama saus ya teman-teman Bicu kita ulap-ulap Kita ulap-ulap Sudah selesai Sekarang kita tinggal Mengicipi teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita tinggal mencobanya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Jangan-teman Mata-teman Aku Tedut pedasnya pas oke teman-teman semoga tadi menggunakan sosial yang benar di ala present aku channel terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di rumah oke terima kasih